HS, seorang pria yang mengancam akan memenggal Presiden Jokowi, melibatkan Jacqueline Coopers, anggota subdit 4 jantan Ras Krimsus Polda Metro Jaya. Video penangkapan HS yang terkenal tersebut menampilkan Jacqueline dengan gaya yang nyantrik, dengan rambut gondrong yang dicat pirang. Namun, siapakah sebenarnya Jacqueline Coopers? Mari kita simak ulasannya mengenai sosok menarik ini. Jacqueline populer di media sosial. Dia memiliki akun Youtube pribadi dengan 10,1 ribu pelanggan dan aktif di Instagram. Banyak orang mengenalnya sebagai, polisi artis, karena sering tampil di televisi dan program khusus. Ketika Jacqueline dimutasi ke bagian Humas Polda Metro Jaya, banyak netizen yang kecewa. Namun, pada tahun 2023, dia mendapatkan kabar baik bahwa akan dipindahkan kembali ke jabatan lamanya sebagai pemberantas kejahatan. Hal ini membuatnya senang karena bisa kembali menangani kasus-kasus kejahatan secara langsung. Jacqueline memiliki hobi motor kustom. Nama, Coopers, yang melekat pada dirinya didapatkan dari hobinya terhadap motor kustom tersebut. Saat ini, Jacqueline menjabat sebagai anggota subdit 4 jantan ras, atau kejahatan dan kekerasan Polda Metro Jaya. Dia telah menjadi anggota polisi sejak tahun 1996 setelah lulus dari Sekolah Polisi Negara. Karir kepolisiannya dimulai saat bertugas di Polres Metro Jakarta Pusat. Setelah 25 tahun bekerja sebagai polisi, Jacqueline telah menghadapi banyak situasi berbahaya. Salah satunya terjadi pada tahun 2006, ketika dia dan timnya terlibat dalam baku tembak dengan pelaku pembobolan ATM senilai 2,8 miliar rupiah di Cawang, Jakarta Timur. Dia berhasil selamat meskipun tubuhnya terkena 11 peluru, dan peristiwa ini menjadi salah satu pengalaman berbahaya yang dia hadapi. Jacqueline juga pernah dikeroyok oleh 40 orang saat sedang membantu rekan-rekannya di unit Krimsus menangani kasus perjudian. Kejadian ini mengakibatkan luka-luka serius dan dia harus dirawat di RSCM. Meskipun telah mengalami berbagai risiko dalam melaksanakan tugasnya, Jacqueline tetap teguh dan siap menjalankan tugas dan arahan dari jajarannya di Polda Metro Jaya. Mutasi Jacqueline ke bagian humas pada tahun 2021 banyak mengecewakan netizen, tetapi kepindahannya tersebut merupakan bagian dari penyegaran personel di Polri. Alasan mutasinya tidak diungkapkan secara terbuka, namun kepopulerannya di media sosial menjadi salah satu pertimbangan. Aktivitas Jacqueline di media sosial, termasuk konten-konten penangkapan yang ia bagikan, telah membuatnya mendapatkan pengikut yang cukup banyak. Dengan segala pengalaman dan kepopulerannya, Jacqueline Coopers dikenal sebagai sosok polisi yang banyak menangkap penjahat bersama timnya di Polda Metro Jaya. Kabar baik menghampirinya pada tahun 2023, di mana dia akan kembali menangani kasus kejahatan sebagai bagian dari tugasnya. Jacqueline sangat senang dengan pemindahan ini, karena dapat melanjutkan tanggung jawabnya dalam memerangi kejahatan. Dia tetap berkomitmen untuk mendukung dan melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan sebaik mungkin. Demikianlah fakta menarik mengenai sosok Jacqueline Coopers. Dengan hobi motor kustom, pengalaman berbahaya dalam tugas kepolisiannya, dan popularitasnya di media sosial, Jacqueline menjadi sosok yang menonjol di antara anggota kepolisian lainnya. Terima kasih telah menonton!